Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat desa dan juga sahabat taswigasi Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap sehat selalu Walaupun di tengah pandemi COVID-19 Yang belum usai saat ini Baik, sahabat semua pada kesempatan ini Kita akan menyaksikan acara Anjang Besa Yang pada kesempatan ini Kita akan menampilkan secara umum Bagaimana program pembangunan dan pembangunan kawasan transfigurasi Nanti kita akan melihat Diskusi antara Bagaimana membangun dan mengembangkan kawasan transfigurasi Nanti juga kita akan melihat Bagaimana Kisah sukses Seorang transmigran Yang Pada awalnya dia bersusah payah Berkeringat Akhirnya mereka sukses Jadi seorang pengusaha Dan juga nanti kita akan menyaksikan bagaimana proses Pemberangkatan Masyarakat transfigurasi Dari daerah asal ke daerah tujuan Bagaimana prosesnya Kemudian kita juga nanti akan menyaksikan Bagaimana Kondisi Lokasi permukiman transfigurasi Atau lokasi satuan permukiman transfigurasi Yang sudah menjadi Sudah menjadi permukiman transfigurasi Kemudian kondisi masyarakatnya Dan bagaimana juga Nanti kegiatan-kegiatan Pemberdayaan masyarakat transfigurasi Yang ada di sana Sehingga tentunya Acara Anjang Desa pada kesempatan ini Sangat menarik Yaitu Jangan kemana-mana Tetap saksikan Anjang Desa Pada kesempatan ini Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia Apa kabar pemirsa Jogja TV Dimanapun Anda berada Satu kebanggaan bagi kami Bisa hadir hari ini Dengan kondisi yang sehat Dengan kondisi yang bahagia Dan hari ini Bincang hari ini Ada sesuatu yang berbeda Karena kita berada di Hotel Farisan Yogyakarta Nah apa sih sebenarnya yang kita obrolkan Yang akan kita bahas hari ini Saya lebih suka Kata-kata ngobrol ya Supaya satu informasinya Tersampaikan gitu ya Kepada masyarakat tentunya Dan ini Satu hal yang sebenarnya Semua orang sudah tahu Cuman Beberapa tahun belakangan ini Agak hilang gitu ya Kalau kita berbicara mengenai transmigrasi Oh transmigrasi ya Cuman apa kabar transmigrasi saat ini Akan kita bahas lebih banyak lagi Pastinya pemirsa yang hari ini Sedang menyaksikan kami Kalau berbicara mengenai transmigrasi Ini adalah program perpindahan penduduk Dari daerah asal ke daerah tujuan penempatan transmigrasi Dengan difasilitasi oleh pemerintah Sebenarnya sudah ada fasilitasnya di sana ya Dan program ini di DIM masih cukup diminati ternyata Dengan masih banyaknya pendaftar di kabupaten kota Untuk mengikuti program transmigrasi Cuman kembali dari awal tadi Gaungnya ini sudah mulai surut gitu ya Jadi bagaimana kebijakan dan penyelenggaraan transmigrasi Saat ini dan ke depannya Di studio sudah hadir Ada tiga narasumber Ini satu kebanggaan Saya bisa berada persis di sebelah beliau Satu selain ketularan cantik Dua saya ketularan pinter Abis ini pasti Terima kasih untuk Ibu Insinyur Raden Roro Aisyah Gamawati MM Selaku Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia Apa kabar Ibu? Assalamualaikum Munggu bisa di Waalaikumsalam Selamat malam Selamat malam juga Terima kasih Sambon Ramuh di Yogyakarta Ibu Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau dari ratmukah beliau nih Terlihat bahagia sekali Bisa ketemu dengan Bapak Ibu semuanya Kemudian yang kedua Ada juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Ada Bapak Arya Nugrahadi STMN Apa kabar Pak Arya? Kabar baik Mbak Fira Segeng dalu Segeng dalu Sehat-sehat Sehat dan bahagia Pak Alhamdulillah Kalau tanya saya harus sehatnya jiwa raga Pak Kadang raganya sehat jiwanya agak tanda tanya Mudah-mudahan malam ini semuanya saya sehat walafiat ya Oke baik Dan yang ketiga Nah ini sepertinya tidak adil kalau beliau Yang apa ya istilahnya Daerah penempatan ya Tidak hadir disini Ada Bapak Haji Ibrahim SPD MSI Beliau adalah Kepala Dinas Transmigrasi dari Sulawesi Barat Apa kabar Bapak selamat malam? Alhamdulillah baik Terima kasih Apa kabar Sulawesi Barat? Alhamdulillah baik dan sehat insyaallah Oke baik Ya sebelumnya saya minta tepuk tangan yang meriah untuk tiga narasumber kami hari ini Iya saya mau ke Bu Aisyah dulu nih Bu Aisyah tadi di awal kan sempat saya katakan bahwa Semua orang pasti ngerti Transmigrasi Cuman apa kabar saat ini gitu? Mau silakan Bu Aisyah bisa sampaikan dulu kepada pemirsa di rumah Baik terima kasih Betul sekali Transmigrasi saat ini memang bukan tidak terdengar Terdengar tetapi kurang terdengar Oke Nah menurut Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk Untuk meningkatkan kesejahteraan Untuk menetap di kawasan transmigrasi Nah ini pindahnya secara sukarela Oke Ya secara sukarela Kemudian yang perpindahannya itu diatur oleh pemerintah Nah kemudian dari mana pindahnya? Kemana pindahnya? Pindahnya dari daerah asal Ada 10 daerah asal Oke Ya Kalau boleh saya sebutkan? Boleh Lampung DKI Jakarta Kemudian Jawa Barat Jawa Tengah Banten Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Daerah istimewa Yogyakarta Jawa Timur Dan Bali Selain dari 10 daerah asal tersebut Ada juga transmigran lokal Atau yang biasa kita sebut dengan TPS Transmigrasi Penduduk Daerah Setempat Oke Nah kemudian Apa yang didapatkan oleh mereka? Jadi masing-masing kepala keluarga transmigran Mereka akan mendapatkan rumah dengan tipe 36 Juga akan mendapatkan lahan seluas 2 hektare Masing-masing kepala keluarga? Masing-masing kepala keluarga Oke Itulah yang nanti akan mereka dapatkan Nah selain itu mereka tentunya juga untuk mengusahakan lahannya Mereka akan mendapatkan sarana produksi pertanian Dan juga peralatan-peralatan mereka untuk bertanian Oke Dan itu nanti akan dilatih dan didampingi juga? Ada pendampingi ya? Sebelum berangkat mereka dilatih Kemudian sampai di tempat juga mereka akan dilatih dan didampingi Oke Jadi tidak seperti waktu itu saya SD Transmigrasi adalah perpindahan penduduk Dari yang padat penduduknya ke yang gak ada penduduknya gitu Enggak ibu ya? Masih seperti itu Oh masih? Tapi Jadi ada kesenjangan Kesenjangan penduduk di satu daerah Daerah lainnya Nah ini untuk melakukan pemerataan Oke baik Saya ke Bapak Arya dulu Pak Arya kalau berbicara mengenai pengirim transmigran Deng Yogyakarta ya Masih relevan gak Pak DDIY ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Fira Ini tentu saja yang seringkali juga ditanyakan Bu Dijen, Pak Kadis, kepada kami Apakah daerah istimewa Yogyakarta masih relevan? Kami menjawab bahwa itu masih sangat relevan Paling tidak ada tiga hal Kami kalau mendekati terkait dengan relevansi Yang pertama Angkatan kerja di daerah istimewa Yogyakarta Kalau kita buka data Sakernas Di 2020 bulan Agustus Ada 2,9 juta angkatan kerja Dan dalam hal ketenaga kerjaan Kalau kita dekati dengan tingkat keterserapan di dunia kerja Ada sekitar 2,8 juta yang terserap Menyisakan apalagi ketika pandemi ini Ada sekitar 80 sampai dengan 90 ribu Human capital yang masih dalam kondisi menganggur Itu yang pertama Oke pengangguran Bahwa pengangguran masih ada Kemudian yang kedua Struktur PDRB daerah istimewa Yogyakarta Itu tiga tertinggi adalah Salah satunya adalah di sektor pertanian Yang artinya Secara umum, secara dominasi Dari lapangan pekerjaan yang dipilih Utama di daerah istimewa Yogyakarta Itu adalah sektor pertanian Yang artinya apabila relevansi dalam hal Sebagai sumber daya manusia Untuk Katrans Tentu saja ini menjadi sangat relevan Yang ketiga Tentu saja saya akan mendekati bahwa Pilihan masyarakat yang sangat banyak Di sektor pertanian tersebut Di daerah istimewa Yogyakarta ini Juga dalam hal pengembangannya Sekarang semakin banyak sekali Proses alih Fungsi lahan Dimana banyak sekali Petani-petani kita Lalu yang Tergeser Sebetulnya dalam sebuah gambaran yang sederhana Menempatkan kembali jiwa pertanian dari masyarakat Yogyakarta Sehingga menjadi pemilik lahan Yang bukan menjadi hanya sekedar buruh atau pekerja Nah itu ada tiga hal Yang paling tidak sebagai sebuah gambaran konkret Bagaimana sebetulnya daerah istimewa Yogyakarta Masih sangat potensial dan relevan Sebagai daerah pemirim Calon-calon trans migran Dan angka pengangguran tadi termasuk tinggi Pak Betul Terutama Ketika pandemi ini Semakin tinggi Dengan pengangguran Oke baik Jadi tadi ada lahan Berapa yang diberikan kepada Trans migran Yang akan menempati Dua hektare Itu nanti akan menjadi hak miliknya Akan menjadi hak milik Akan Diterbitkan sertifikat hak miliknya Oke Itu haknya mereka Jadi mereka harus peroleh itu Oke rumah dan lahan itu ya Baik Saya ke Pak Ibrahim dulu Pak Ibrahim ini sebagai tujuan Dari transmigrasi Kira-kira apa nih Pak Manfaatnya Untuk Sulawesi Barat sendiri Ini terkait dengan pembangunan di Sulawesi Barat Bapak Baik Terima kasih Jadi Memangpaat Dari pembangunan permukiman Trans migrasi di Sulawesi Barat Tentunya bahwa Sulawesi Barat ini adalah Dibentuk dengan Trans migrasi Lahir pada tahun 2004 Pemekaran dari Sulawesi Selatan Tentu Memberikan efek keterbukaan Aksesibilitas infrastruktur dasar Dan Pembentukan tata ruang Pada enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Dan Melalui visi gubernur Visi misi gubernur Sulawesi Barat Dari tahun 2017 Sampai 2021 ini Tentu Tentu Keteras migrasian Itu telah dicapai Rumah Pembangunan rumah Tipe 36 Yaitu 970 unit Kemudian Pembangunan jalan poros Penghubung antar kawasan Itu 92 Kilometer Kemudian Fasilitas umum 46 unit Dan Jembatan 214 Meter Serta Serta Sertifikat hak milik Di 949 Bidang Ini Telah menjadi Katalisator Desa tertinggal Menjadi desa mandiri Dengan membentuk Satuan Kawasan Pengembangan Menjadi Kecamatan Dan bahkan Pusat perkotaan baru Seperti KTM KTM Tobada Dan Indikator pencapaian ini Telah menjadi Terpenuhinya Rumah layak huni Di Sulesi Barat Itu satu Yang kedua Penataan Persebaran penduduk Dan Bertambahnya jumlah penduduk Sulesi Barat Tentu ini Sebagai Modal SDM Pengelola Sumber daya alam Khususnya Di sisi Pertanian Perkebunan Dan Peternakan Di Sulesi Barat Di 6 Kawasan Transmigrasi Sulesi Barat Yang ketiga Terbentuknya Jalan antar Kawasan Transmigrasi Di Kabupaten Mamasa Di Kabupaten Majene Dan Kabupaten Pulau Limandar Dengan Segmen pertama Tahun 2014 Dan 2019 Sepanjang 25 Kilometer Selanjutnya Akan Menyambung Ke Segmen Kedua Yaitu Di Kabupaten Polman Ke Kabupaten Majene Dan Kabupaten Majene Ke Kabupaten Mamasa Yang tentunya Dengan Pembukaan Dan Penempatan Transmigrasi Di antara Jalan Penghubung Antar Kawasan Sehingga Akan Membentuk Jalan Kawasan Ketahanan Pangan Sebagai Sulaisi Barat Yang Akan Menjadi Penyangga Ibu Kota Baru Di Kalimantan Nantinya Yang Ketiga Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Khususnya Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi Dan Masyarakat Sekitarnya Melalui Pengukuran PDRB Dimana Telah Memenuhi Kriteria Baik Dan Akan Meningkat Dengan Program Kemitraan Dan Sertifikasi HM Dengan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi Berbasis Produktivitas Oke Baik Jadi itu Sudah Baidata Semua ya Pak Begitu Banyak Dan Ini Yang Harus Dikembangkan Masih Ada yang Kosong Dari 900 Sekian Rumah Dari Apa Yang Sudah Sudah Disediakan Masih Kalau Di Sulaisi Barat Itu Ada 6 Kabupaten Semua Ada SPBina Jadi Yang Full Kuotanya Ini Baru Memasah Dengan Adanya Pengisian 35 KK Ini Jadi Kuotanya Sudah Terpenuhi 300 Yang Lainnya Itu Masih Ada Sisa Daya Tampungnya Oke Nah Ini Yang Sisanya Ini Yang Kita Mau Godok Lagi Supaya Masyarakat Atau Pemirsa Yang Ada Di Rumah Jadi Makin Tau Transmigrasi Itu Masih Ada Jangan Sampai Gaungnya Benar-benar Hilang Sama Sekali Karena Tadi Ibu Aisyah Juga Mengatakan Ini Sosial Media Itu Banyak Loh Kita TikTokkan Aja Terkait Transmigrasi Bisa Jadi Edukasi Baik Saya ke Pak Arya Ketika Masyarakat Ingin Transmigrasi Kalau Digambarkan Sama Bu Aisyah Tadi Kan Disana Sudah Dapat Rumah Dapat Lahan Kita Bisa Menyalurkan Apa Ya Background Kita Yang Bertani Gitu Ya Nah Kalau Misal Ada Yang Kepengen Yang Perlu Disiapin Apa Pak Baik Tentu Saja Yang Pertama Adalah Motivasi Yang Kuat Dan Tentu Saja Motivasi Yang Kuat Tidak Cukup Teman Teman Kami Ijin Bu Dirjen Ini Juga Hadir Disini Teman Teman Kami Dari Kabupaten Kota Di Diy Dari Gunung Gidul Bantul Kemudian Kota Kulon Broke Tentu Saja Bagian Yang Tentu Saja Bagian Dari Mereka Teman Teman Ini Mempunyai Peran Untuk Mendampingi Mulai Dari Awal Mbak Vira Tentu Saja Ketika Proses Seleksi Catrans Bagaimana Tentu Saja Motivasi Dan Tentu Saja Tadi Bagaimana Catrans Ini Memang Dilihat Untuk Tijangan Yang Mudah Putus Asa Mempunyai Daya Juang Kemudian Selain Itu Tidak Saja Itu Tapi Juga Dibekali Dengan Skill Maupun Keterampilan Tidak Saja Dalam Hal Pertanian Tetapi Bagaimana Pengembangan Usaha Yang Ada Di Sana Dan Tidak Berhenti Hanya Sampai Disitu Teman Teman Di Kabupaten Kota Juga Memberikan Supporting Untuk Permodalan Bagi Mereka Tentu Saja Kalau Kami Melihat Strategi Strategi Yang Memang Ada Dari Teman Teman Untuk Penyiapan Catrans Ini Tentu Saja Kita Kalau Boleh Ada Kolaborasi Seperti Itu Dalam Trend Yang Ada Tentu Saja Sekarang Karena Peminatan Dari Transmigrasi Yang Ada Di Generasi Sekarang Apalagi Kita Bicara Angkatan Kerja Milenial Begitu Kalau Boleh Dikombinasikan Antara Bagaimana Kita Mendorong Dan Bagaimana Kita Memang Memberikan Insentif Gimik Agar Itu Menarik Bagi Teman Teman Generasi Milenial Salah Satu Caranya Adalah Media Seperti Ini Yang Nantinya Akan Bisa Diketahui Juga Karena Animo Dari Milenial Sekarang Tentu Saja Jangkauan Terhadap Akses Gadget Dan Lain Sebagainya Lebih Lebih Mereka Bisa Kuasai Dan Mereka Bisa Melihat Bahwa Ada Potensi Masa Depan Bagi Mereka Di Titik Di Pelosok Pelosok Negeri Dan Tentu Saja Dengan Kondisi Semakin Mudahnya Media Informasi Ini Kita Bisa Akses Itu Suga Merupakan Bagian Bagaimana Kita Bisa Mendorong Mereka Untuk Tertarik Kepada Program Ini Selain Itu Juga Hal Terkait Dengan Kalau Kita Bicara Dalam Hal Ini Pendekatan Ketahanan Pangan Tentu Saja Tren Yang Ada Sekarang Bagaimana Pola Mekanisasi Dari Pertanian Tersebut Yang Mereka Juga Bisa Akses Sehingga Harapannya Ada Yang Dipersiapkan Tetapi Juga Ada Bagaimana Menumbuhkan Bahwa Mereka Menarik Minat Mereka Untuk Bisa Termotivasi Untuk Program Transmigrasi Kalau Sebagian Orang Masih Menganggap Transmigrasi Nanti Kesananya Jadi Petani Ada Yang Seperti Itu Padahal Yang Sekarang Kita Mau Ajak Ini Mereka Mereka Yang Milenial Jadi Selain Di Sana Nanti Dia Bisa Bertani Punya Lahan Sekian Hektar Pelatihan Apa Saja Yang Akan Diberikan Karena Namanya Milenial Pasti Dia Harus Bertaninya Dengan Cara Milenial Jadi Selain Yang Secara Dasar Adalah Untuk Kaitannya Dengan Pelatihan Pelatihan Upskilling Di bidang Pertanian Tentu Saja Juga Kita Memberikan Pelatihan Pelatihan Yang Terkait Dengan Wira Usaha Bagi Mereka Sehingga Banyak Hal Yang Kaitannya Dengan Kesiapan Mereka Satrans Itu Untuk Mereka Bisa Bertahan Dan Berkembang Nanti Di Lokasi Transmigrasi Jadi Jangan Di Underline Di Sana Pasti Jadi Pertanian Ternyata Wira Usaha Apapun Bisa Dilakukan Di Sana Baik Saya Mau Pak Ibrahim Apa Saja Upaya Yang Sudah Dilakukan Dari Pemerintah Provinsi Yang Ada Di Sulawesi Barat Pastinya Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Sejauh Ini Supaya Produktif Istilahnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Konsen Dengan Transmigrasi Dengan Kawasan Transmigrasi Yang Telah Ditetapkan Menteri Desa PDT Dan Transmigrasi Sejak 2016 Dimana Kewenangan Transmigrasi Sulawesi Barat Itu Ada Di 221 Desa Berdasarkan Penetapan Kawasan Kemudian Ditindak Lanjuti Dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Konsolidasi Lintas Sektor Transmigrasi Serta Perpres Nomor 50 Tahun 2017 Menjadi Dasar Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat Menetapkan PC-Misi Renstra Pemprod Dan Dinas Untuk Melakukan Kolaborasi Lintas Sektor Dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah Pada Desa Yang Telah Disentu Transmigrasi Melalui Konsolidasi Transmigrasi Dengan Organisasi Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Akademisi Media Dan Investor Sulawesi Barat Menggeser Paradigma Lama Transmigrasi Menjadi Paradigma Transmigrasi Baru Yang Fokus Pada Penetapan Perjanjian Kerjasama Dengan APR BPN Dan BPKH Investor Dan Akademisi Serta Kerjasama Lainnya Sebelum Dan Sesudah Penempatan Transmigrasi Untuk Percepatan Konsolidasi Lintas Sektor Mendukung Transmigrasi Menjadi Katalisator Desa Mandiri Pada Desa Yang Telah Ditetapkan Menteri Desa PDT Dan Transmigrasi Itu Satu Yang Kedua Legalitas Lahan Dan SHM Terbit Selesai Tahun Penempatan Pertama Dan Kedua Pemberdayaan Sertifikat Hak Milik Warga Dimitrakan Dengan Investor Dengan Bantuan Perbankan Melalui PT Pupuk Kaltim Dengan Program Agrosolution Yakni Pemberian Bantuan Kur Dan Bantuan Bibit Pabrikan Serta Pupuk Secara Bersamaan Dan Akan Dikelola Oleh BUMDES Untuk Operasional Biaya Dan Pendapatan Warga Melalui Pembelian Langsung Oleh Perusahaan Yaitu Perusahaan PT JAPTA Berupa Tanaman Jagung Yang Ketiga Peningkatan Kapasitas SDM Transmigrasi Dan Desa Sekitar Dengan Pelatihan Berbasis Kompetensi Melalui Dana APBD Dan Penyediaan Penyuluh Pertanian Lapangan Suadaya Terlatih Dari Warga Transmigran Maupun PPL Honorer Dalam Mendukung Tugas-tugas PPL PNS Yang Jumlahnya Terbatas Kempat Memberikan Ruang Kepada Lintas Sektor OPD Dan Instansi Vertikal Untuk Ikut Menjadi Katalisator Terbentuknya Desa Mandiri Baru Desa Mandiri Pada Kawasan Transmigrasi Melalui Program Kolaborasi Peningkatan Produktivitas Kawasan Transmigrasi Pada Kawasan Perdes Oke Ibu Aisyah Sebelum kita pamit Apa yang bisa disimpulkan dari obrolan kita hari ini Terutama yang ingin disampaikan kepada masyarakat Yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya Jadi Penyelanggaran transmigrasi Ternyata Memang betul-betul masih dibutuhkan Masih dibutuhkan Baik Oleh Pemerintah daerah asal Maupun oleh Pemerintah daerah tujuan Untuk itu Mari Sama-sama Kita Gelorakan Citra-citra Positif Keberhasilan-keberhasilan Penyelanggaran transmigrasi Kepada Semua pihak Agar Semuanya memahami Apa sih Sesungguhnya Transmigrasi itu Jelas Tadi gamblang Tergambarkan ya Bahwa Keberhasilannya Baik di daerah Tujuan Maupun manfaatnya Dari daerah asal Jadi sekali lagi Mari kita bersama-sama Menggelorakan Bahwa Penyelanggaran transmigrasi Masih dibutuhkan Oleh Indonesia Oke baik Tepuk tangan sekali lagi Untuk Tiga Narasumber Terhampar luas tanah harapan Memanggil kita bangkit berkarya Bekerja membangun bangsa sejahtera Masa depan yang jaya Terhampar luas tanah harapan Terhampar luas tanah harapan Terhampar luas tanah harapan Tandurannya api-api Tandurannya api-api Mereka berkarya Alhamdulillah Nikmat mana yang kau dustakan Tidak ada Tidak ada Terhampar luas tanah harapan Terhampar luas tanah harapan Mereka eh lumayan jokoh lu ngora pamit pang kaya jamanok kena nge-iburan eh lucu banget gemes 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 aku eh mantan adu 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 halo mbok halo mbok alhamdulillah sehat aku kangen banget kangen aku mbok kangen sama jokoh aduh malah curhat sih mbok aku lagi bingung mbok bingung ke piyeh on mbok mbok pada mbok ngilang tampak kabar eh mantan adu 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 kayaknya cobaan, nopo alangan jalan-jalan lah ya, uji yang kok laran-laran ini hanya telung tahu juga kaya ke migrasi dan kaya susah iya, mbok, ini uribku penak usahaku lancar pak nene jadi ke abeh gelar sarjana aku bisa tak tularnya aku bisa memotivasi masyarakat-masyarakat yang ini terus gimana, mbok? ceweknya ayu-ayu nah, aku seneng kaya apa orang? ini lho, mbok, ceritanya ini kisah aku berawal sekau kenalan terus guyon-guyonan terus, terus terus aku seneng kaya tapi kaya orang aduh hahaha hahaha yawes, kayak gula-gula noleh enjau ngang sani kawin yang ke migrasi iya, mbok siap gelap mongga pak ini gila-gila sih, mbok oh iya kosek-koseknya ada tamu mongga, mongga pak iya, mongga, mongga mongga, mongga wah, itu mana, mbok? itu yang ini, mbok? itu kebun cucu aku kebun tidak kebun sama saya kalau putra ini sampai sukses dan terus transmigran motivator, mbok? enggak, anak aku pun sukses wah, mbok, kamu ingin transmigrasi pak kamu ingin sukses saya ucup caranya beri pun gampang yang penting sangu bakso hah? bakso? aduh, kena duduknya bakso wangso bakso pak wangso bakso pak bakso itu duduk panganan ini istilah apa nih pak? b berdoa supaya gosialah buka dalan padang supaya buka dalan padang a ambisi 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 untuk kehidupan yang lebih baik untuk lebih baik k kerjasama 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 dengan tonggo teparut dan petugas di lapangan tonggo teparut dan petugas di lapangan tonggo teparut dan petugas di mana? s s sabar 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 kekasih Allah sabar kekasih Allah u u ojo gampang nyerah ojo gampang nyerah yang uniluru ojo nakal nakal ojo nakal nakal nge leres mbah warga masyarakat meriki diajak transmigrasi nge mbah supatus katus ucup sukses nek transmigrasi niku semuanya difasilitasi pemerintah mulai diberi pelatihan gimana caranya ee bertani kemudian gimana caranya berwira usaha diberi modal usaha untuk mengembangkan usahanya di lokasi terus mereka ini mbah nanti naik pesawat jadi cepet enggak lama kalau naik kapal kan lama ngerti ngembang siap gerak wah mbok wiss aku niat nang ini mbok pengen transmigrasi yang ngomong aku kan masalah wah ini ngomong aku rande lemah mbok wiss di pacar sih jadi di gondol garangan kak kusti iya ini wiss 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 masalah kalau pacar kok sehambat kalau kekuasa emangnya kekuasa akan kowe kan pacaran ura ura wiss mongong tinggal kenangan balik meneh nyangking kandenggan selamat malam pemain cadangan daerah istimewa yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup padat di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya hal ini dikarenakan DI sebagai salah satu kota tujuan pelajar di Indonesia di samping itu DI juga dikenal sebagai daerah tujuan wisata dan salah satu pusat perkembangan seni budaya di Indonesia perekonomian di DI bergerak aktif terlihat dari catatan pendapatan provinsi yang tidak meningkat namun pergerakan ini juga segala dengan meningkatnya populasi manusia yang hidup di DI artinya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik persaingannya pun semakin tinggi banyak kesempatan kerja dan banyak pula peminatnya khususnya di bidang pertanian dan perhutanan lahan-lahan garapan semakin menyempit dikarenakan jumlah penduduk yang semakin padat data BPS menyebutkan tenaga kerja DI yang bekerja di sektor pertanian masih cukup tinggi namun daya dukung lingkungan seperti ketersediaan lahan semakin lama semakin sempit program transmigrasi hadir untuk menjawab persoalan tersebut transmigrasi dapat menjadi pilihan untuk para pencari kerja yang bekerja di sektor informal dan peluang bagi mereka untuk mendapatkan lahan pertanian dan adanya program transmigrasi saat memungkinkan warga dalam menikahkan kesejahteraan mereka salah satu keuntungan yang didapat oleh para transmigran selain lahan garapan adalah mereka mendapatkan rumah bersertifikat SHM terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sedangkan terima kasih terima kasih Bagaimana? Apri? Bagaimana? Apri? Kamu mau ke transmigrasi Itu tidak bisa dibatalkan Apri? 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 Saya bisa jadi orang yang sukses Bisa punya karyawan banyak Lahan pertanian perkebunan yang luas Bisa punya perekonomian yang stabil Apri? 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 Bapak itu senang Kalau kamu bisa jadi bos Kamu punya lahan pertanian yang Lebar, luas Tapi ngapa? Harus keluar dari rumah Harus keluar dari pulau Jawa ini Kamu tuh mikir Kalau kamu di sana Padahal kamu itu pengantin baru Sebulan aja belum ada, aku mau pergi Pontopak Udah jangan Kalau ingin kaya Disini aja Pihara kebun Bapak itu gue bosan sah kuatir tau Pak Bosan sah kuatir Nah, pulau Niku tampon Golek informasi terkait dengan transmigrasi ini Pak Jadi, menurut informasi yang saya dapat Sebelum Calon transmigran itu akan di Berangkatkan ke daerah transmigrasi Itu tuh sudah dapat pelatihan Model usaha Yang diperoleh dari dinas tenaga kerja Dan juga transmigrasi setempat Gitu Pak Jadi gak usah kuatir Pak Alah, itu kan teori Saes tuh Ngamu itu bener gak? Bener, Saes tuh Pak Lerus Niku Pak Informasinya ada Alah Tapi kamu itu kan baru pengantin baru tau Mantin nanya lho leh Nah, tapi kan nanti di sana sukses pak Teman-teman sukses juga banyak kok Wah Apa bener pak? Bener pak Iya pak Lerus Niku Mas Wah Wah Bapak-bapak Aduh penjenengan menikosinten Badi mborong sayurku lho Iya Tuan-tuan Ngapunten Pulau saking kementerian desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Kebetulan Lewat ngadeng grionipun bapak Melihat sayur-mayur ini begitu terkesima Seger-seger Seger-seger Dan melihat percakapan bapak dan kengputro Nah menikos ibu dirjen Pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi Yang menikos pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dari Kepala Dinas Waduh Gengge Jadi bapak-bapak ini dari dinas itu kok? Dinas yang bertanggung jawab Soal program transmigrasi ini kok wau pak Ini Oh Bapak-bapak ini Oh Wah Wah Monggo-monggo menanyakan Janur Gunung Ini suatu kehormatan Dirawi bapak-bapak dinas Betul Monggo pinara Monggo pak Monggo Monggo bu Monggo 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 Waduh Maturnuun sangat Sudah kereso rawo di rumah saya Ibu dirjen Waduh terima kasih Bapak Direktur Bapak Kepala Dinas Hehehe Ini begini lho bu pak Kata anak saya Apri nih Dia tuh mau transmigrasi Kepengen transmigrasi Tapi apa bener toh Kalau berangkat transmigrasi itu terus Diberi itu lho Pembekalan Pelatihan 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 dulu Iji Memang betul pak Dalijo Jadi program transmigrasi itu Adalah program pemerintah Selain tujuannya untuk pemerataan Pembangunan Juga untuk peningkatan-peningkatan Dan pemberian kesempatan Untuk pengembangan wilayah-wilayah transmigrasi Seperti masa Apri ini Sebelum diberangkatkan nantinya sebagai calon transmigran Akan dibekali pelatihan-pelatihan Juga diberikan modal Baik itu modal usaha Maupun modal untuk pengembangan di pertanian Selain itu Juga akan mendapatkan Lahan hak milik Di lokasi transmigrasi nanti Seluas 2 hektare pada Lidl Jadi penyelenggaraan transmigrasi itu adalah Perpindahan penduduk Secara sukarela Untuk meningkatkan kesejahteraan Dan menetap di kawasan transmigrasi Nah penyelenggaraan transmigrasi selama ini Itu telah terbukti Mampu mendorong Terbentuknya pusat-pusat perekonomian baru Yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru Serta mampu mendukung Terbentuknya pusat-pusat pemerintahan baru Dan untuk menjamin Hak dan kewajiban Mas Apri nanti Itu ada semacam kesepakatan bersama Antara daerah akal dan daerah tujuan Apa haknya Mas Apri dan kewajiban Mas Apri Supaya nanti dalam proses pemberangkatannya Ada jaminan Perbekalan Ada jaminan Kesehatan Ada jaminan Angkutan Sampai dengan lokasi transmigrasi Dan Pak Dalijo perlu ketahui bahwa program di 2021 ini Jogja itu mendapat jatah 70 kakak Termasuk Mas Apri Oh iya 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 Peripun Pak Saya ambut loh Pak Lelaki kuluh transmigrasi Contohnya pun kata loh Pak Saya yang berada Direktur onten Profesor onten Dosen Bahkan yang di Dewan juga berduanya loh Pak Berkat transmigrasi ini Pak Peripun ayo Jepul Jepul Anu Lek Orang bertransmigrasi itu Memberikan Konstribusi Untuk negeri kita Bener Lerr Jepul 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 Anakku Ucah Bagus Apri Ini manten baru O Karena keinginanmu untuk bertransmigrasi Transmigrasi dan sudah mendapat penjelasan yang bapak jadi legu dan legowo anak saya biar berangkat transmigrasi Rido lho pak? Wah, sangat rido Jangan lupa nyaman panggestone, pak Oh iya, pak Aku sih Nyaman panggestone nggak panggil? Tak panggestone, lahir batin bapak rido Muko-muko tamu di sana, di daerah transmigrasi tamu sukses dan anak milenial menjadi pelopor untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi baru Tengah sangat tinggi, karena diberikan ke semantar layar pemerintah untuk bisa Begitu kami kira-kira ini Kira-kira kita sudah melihat sejauh sekali Ada lahan yang luas, rumah yang lebih bagus Fasilitas juga lebih bagus Terus juga bisa naik pesawat juga Jadi kita sudah selesai rapi-ragin juga semantar layar pemerintah sekarang Karena kami kira-kira sekarang Ya, hal-halnya ya untuk masa depan, karena saya sebelum berangkat itu, saya lulus 81, 81, 82, sampai 83, saya sudah berantur di Bandung, di Jakarta. Oh, iya. Nah, betulnya ya, kalau menganu itu ya, bukan kok, susah waktu itu masih bisa, tapi karena kita memikirkan masa depan kita, anak kita, kalau kita hidup di kota, kalau hanya mengandalkan tenaga atau gimana itu kan enggak anu. Tapi, bayangkan karena lahirnya dari desa, ya saya itu senang ke desa. Saya lahir, ke desa. Nah, sampai sekarang ini. Ya, kalau memang awalnya itu, kalau orang enggak anu ya memang enggak tahan, tapi ya, gimana kita hanya mempertahankan masa depan kita, terus kalau kita keluarga, kita punya anak, gimana gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan kalau ada program transmigrasi di IJ seperti itu, kok bisa. Nah, itu kebetulan saya, apa itu, mendaftar. Sehingga, mohon maaf, generasi transmigrasi itu sudah ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi anggota DPRD, kabupaten maupun provinsi. Dan yang paling hebat, ada yang bisa jadi bupati dua periode. Tepuk tangan untuk transmigrasi. Mohon maaf ini Pak Wabuk, karena rasa memiliki transmigrasi. Ini hanya, apa, jangan sampai hanya tinggal jadi sejarah transmigrasi yang dulu dikenal maju, masyarakatnya kompak, kemudian karena kemajuan zaman akhirnya berubah keadaannya. Jangan sampai itu terjadi. Tantangannya, Bapak-Ibu sekalian, saya ada diskusi dengan salah satu guru besar, si Unja, yang meneliti tentang transmigrasi dan dipresentasikan waktu kami ke Osaka, Jepang. Kalau kita tidak hati-hati, generasi ketiga keempat, warga transmigrasi itu akan kembali miskin. Kenapa? Lahan yang lima hektare, dibagi anak enam orang, tujuh orang, kebagian hanya seperempat hektare, hanya untuk tapak rumah, sementara untuk kehidupan hari-harinya, tertompang dari mana tidak ada solusi. Maka saya minta, para generasi transmigrasi, jangan hanya bangga, puas dengan warisan orang tua kita. Kreatifitas, ada terobosan, inovasi, sehingga tidak menjadi petani seperti orang tua kita. Upayakan generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya itu menjadi entrepreneur, menjadi orang-orang yang bisa menjadi survive di luar ribu bujang misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini perlu diingatkan, karena tantangan ke depan, berdasarkan hasil survei dan penelitian, kalau tidak hati-hati, maka warga transmigrasi akan kembali miskin, karena lahan dibagi-bagi itu tadi. Maka babel sekalian, yang ada, yang masih ada, mari sama-sama kita bahu-membahu, memajukan kecamatan ribu bujang, supaya transmigrasi ribu bujang ini tetap dikenang dan survive adanya. Bagi saya, transmigrasi itu orang yang bertekad, bermotivasi tinggi untuk mencari kehidupan yang lebih bagus. Harapan saya, mudah-mudahan saya ikut transmigrasi ini di Kalimantan Utara ini, yang penduduknya kurang, kemudian kita yang transmigrasi ini bisa memasukkan Kalimantan Utara, bisa bertambah rame, ekonomi semakin lancar, untuk penghidupan semakin jelas, dan semakin maju untuk kehidupan yang baru di daerah transmigrasi ini. Motivasi mudah-mudahan untuk keluarga saya, kehidupan di sini lebih bagus, lebih bermanfaat, dan untuk kehidupan dunia dan akhirat saya. Sampai nanti saya, sepanjang masa saya. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas program pemerintah, yang dulunya saya di Jawa, ditransigrasikan ke Kalimantan Utara ini, dengan penghasilan yang minim, sekarang saya sudah punya rumah, punya lahan, untuk kehidupan saya dan keluarga, dan mudah-mudahan bisa untuk membangun dari keluarga saya ini, untuk membangun Kalimantan Utara khususnya, dan seluruh negara pada umumnya. Nilai strategis pembangunan transmigrasi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pertama adalah aspek ketahanan panah. Di Kabupaten Bulungan, kira-kira ada 3.000 kepala keluarga, atau identik dengan 3.000 hektare untuk diusahakan penanaman padi. Dan itu bisa menghasilkan kira-kira 15.000 ton beras. Sedangkan kebutuhan provinsi Kalimantan Utara akan beras adalah sekitar 32.000 ton beras. Jadi kontribusinya hampir 50% beras dicukupin dari lahan program transmigrasi. Nilai strategis yang kedua adalah memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Karena berada di perbatasan negara Malaysia, sehingga ikut dalam hal mendukung ideologi politik, ekonomi, dan sosial negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai strategis yang ketiga adalah aspek pengembangan wilayah. Kita tahu bersama bahwa Kalimantan Utara adalah salah satu provinsi yang lahir karena ada hubungan program transmigrasi. Lahir di tahun 2012. Kabupaten Bulungan pun ada karena program transmigrasi. Program transmigrasi terbukti memberi manfaat nyata, baik bagi para transmigran maupun daerah tujuan transmigrasi. Pala transmigrasi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sedangkan bagi daerah tujuan transmigrasi yang tadinya belum tergarap secara optimal, dengan adanya SDM yang memadahi, membantu daerah tersebut untuk berkembang. Terima kasih telah menonton!